Diduga lepas kendali akibat hujan sebuah mobil Toyota Fortuner yang digomudikan Suradi bersama istri dan dua anaknya menabrak motor yang sedang parkir di depan warung dan menabrak trotoar jalan di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kaling Mantan Tengah, Selasa Lalu. Meski tidak ada korban ciwa, namun kondisi motor dan bumper depan mobil tak empat kerusak parah. Dalam video amatir, warga ini memperlihatkan mobil Toyota Fortuner putih nomor plat AD7720AD yang dikemudikan Suradi, warga perumahan Gerahartora Pinang Merah Pangkalan Bun bersama istri dan dua anaknya mengalami rusak parah di bagian depan, usai menabrak motor yang terparkir di warung makan dan terhenti setelah menabrak trotoar di tengah jalan. Usai kejadian, istri Suradi bernama Ria tampak sok saat memberikan keterangan kepada petugas setelan tas Polres Kota Waringin Barat. Menurutnya, 100 meter sebelum terjadinya kecelakaan, mobil yang dikemudikan suaminya melintasi genangan air dan setelah itu mobil tiba-tiba lepas kendali ke arah kiri hingga menabrak sebuah motor yang tengah parkir di sedepan warung makan. Sementara itu, Minggus pemilik motor Matic Honda Vario yang ditabrak saat diparkir, di depan warung cak member, mengekuk kaget saat peristiwa terjadi. Saat itu dirinya bersama anaknya sedang makan di dalam warung. Kasus kecelakaan ini telah ditangani Satlantas Polres Kota Waringin Barat dengan mengamankan mobil portener dan motor yang kondisinya rusak parah tersebut ke kantor Polres tempat. Dari Pangkalan Bun Kebupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Syakuan, INews melaporkan.